Tidak ada habisnya anggota Komisi 9 DPR RI Sultan Adil Hendra atau yang kerap disapasah melalui sosialisasi pemberdayaan masyarakat dengan memperhatikan kepedulian dalam upaya peningkatan efektivitas pengawasan obat, makanan dan kosmetik aman, terus dilakukan dengan kesungguhan dan perhatian terhadap masyarakat di Jambi. Totalitas tanpa batas demi kesehatan masyarakat Jambi, anggota fraksi Gerindra DPR RI Sultan Adil Hendra yang kerap disapasah bekerjasama dengan Balai POM Jambi melaksanakan sosialisasi pemberdayaan masyarakat melalui komunikasi, informasi dan edukasi atau KIE tentang obat, makanan dan kosmetik aman di salah satu hotel ternama di kota Jambi pada selasa pagi. Sosialisasi serta halal bihalal tersebut dibuka langsung oleh Sultan Adil Hendra, anggota Komisi 9 DPR RI dan juga dihadiri perwakilan Balai POM Jambi Marhama, koordinator kelompok substansi infokom Balai POM Jambi, ketua Ikanas Jambi Rifai Asna Sution dan para peserta sosialisasi pemberdayaan masyarakat melalui komunikasi, informasi dan edukasi tentang obat, makanan dan kosmetik aman. Dalam paparannya, sah yang dikenal sebagai bapak beasiswa Jambi ini menyampaikan bahwa dirinya ingin masyarakat Jambi hidup sehat dengan cara meningkatkan herd immunity. Selain itu, sah juga mengingatkan tentang bahaya dan pencegahan hepatitis akut, dan diharapkan masyarakat Jambi tidak mudah tertipu dengan obat, makanan dan kosmetik yang terbukti belum aman untuk dikonsumsi. Dirinya menghimbau masyarakat harus cerdas dalam memilih obat, makanan dan terutama soal kosmetik. Dengan menerapkan cek kemasan, label, izin edar, kedaluarsa, dan terpenting ada logo dan izin dari Balai POM, karena dengan menerapkan hal tersebut juga termasuk dalam pencegahan hepatitis akut. Ini menjadi suatu literasi pencerahan kepada masyarakat setelah kita mengalami COVID-19, pandemi. Tentu ini mulai kita mengalami masa andemi, kita juga ingin terus waspada terhadap kesehatan, kata kunci sehat itu tentu dari makanan. Makanya pencegahannya kita siapkan melalui informasi agar masyarakat sebelum membeli dan mengkonsumsi makanan, selalu ingat dengan cek klik. Karena cek klik ini merupakan kata kunci untuk mendapatkan makanan yang sehat. Apa itu cek klik? Cek pertama adalah kemasan. Yang kedua, cek labelnya. Yang ketiga, cek terkait dengan masalah itu kalian warsa atau tidak. Sementara itu, Marhama, perwakilan Balai POM Jambi selaku koordinator kelompok substansi infokom Balai POM Jambi, mengapresiasi kegiatan sosialisasi ini bersama dengan Ikanas Jambi. Dan berharap agar Ikanas Jambi dapat mensosialisasikan kembali kepada kelompok atau organisasi lainnya di lingkungan masing-masing agar masyarakat paham akan aman dalam mengkonsumsi makanan, obat, dan kosmetik. Saya ucapkan kepada Pak Shah yang sudah memfasilitasi kegiatan ini, sehingga dapat kami balai POM Jambi bersilaturahmi dengan Ikatan Keluarga Nasution ini. Ada pun materi yang kami sampaikan tadi adalah terkait mengenal obat, kosmetik, dan pangan yang aman. Dan dengan harapan tentu saja nanti ilmu yang kami berikan ini dapat diteruskan kembali oleh para peserta kepada keluarga, komunitas, dan iklimannya.